Isaac, walaupun menggambarkan Kristus, Isaac bukanlah Kristus. Isaac menggambarkan anak Allah, ketatan dia menggambarkan ketatan anak Allah, tapi dia bukanlah anak Allah yang akan menggantikan. Isaac ada domba yang akan menggantikan dia, tapi Kristus adalah anak Allah yang adalah domba pasca tersebut. Luar biasa dalam hidup kita, kalau kita sudah tahu apa firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan pada kita mulai firman Tuhan, tapi kita menggendaki suatu hal yang lain yang bukan difirmankan oleh Tuhan, yang tidak dijanjikan oleh firman Tuhan. Kita dengan sengaja dalam doa kita melawan Tuhan. Tuhan itu satu hal yang sangat fatal sekali. Doa Isaac kepada Esau itu lebih indah, karena banyak hal-hal yang indah terjadi dalam doanya. Apa yang membuat doa ini besar, Tuhan? Kita akan masuk dalam penerusan daripada seri Great Prayers in the Bible, kita sampai pada hidup daripada seorang yang namanya Isaac. Kita sudah bicara mengenai doa daripada Eliezer, hamba daripada Abraham tersebut. Kita bisa melihat bagaimana itu doa yang demikian indah. Sekarang kita masuk ke dalam hidup daripada Isaac, anak yang dijanjikan tersebut. Kita akan membaca daripada kejadian pasal yang ke-27. Dalam kejadian pasal yang ke-27 itu, Isaac memberikan doa kepada dua anaknya, Yaakob dan Esau. Perhatikan di sini, Yaakob yang anak bungsu tersebut akan mendapatkan doa sulung daripada Isaac. Dan Esau, anak sulung tersebut, akan mendapatkan, bisa dikatakan, sisa-sisa doa daripada Isaac. Kita akan membaca pertama doa daripada, doa untuk Yaakob. Kita akan membaca daripada ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, kita akan, saya akan membacakan 27, lalu, surah membacakan 28, saya 29, dan kita akan membaca, surah akan membaca ke-30, kita akan membaca nanti, disusul dengan doa Isaac kepada Esau. Eh, 27, lalu datanglah Yaakob dekat-dekat, dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Isaac mencium bau pakaian Yaakob, diberkatilahnya dia, katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud menyembahmu. Sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, berkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ya, seterusnya kita akan lewati, kita nak baca semuanya itu. Kita akan masuk, surah bisa melihat bagaimana waktu sudah selesai memberikan doa itu, ya, itu as soon as, itu dalam bahasa Inggrisnya ya, ayat 30, Isaac berdoa bagi Yaakob selesai, datanglah Esau suara. Datang Esau dan, nanti surah akan melihat, ayat-ayat selanjutnya itu, Esau minta, akan berteriak kepada Isaac, masa gak ada, sisa doa bagiku juga. Berkatilah aku juga. Itu teriakan daripada Esau. Surah misalnya kita baca, ayat yang ke 39 dan 40, saya baca 39, ini surah, surah saya baca 38, surah saya baca 39 dan 40, ya. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu, itukah ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras, menangislah Esau, 39 dan 40. Mari kita tunjukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapak dalam surga, kami bersyukur suatu pagi yang Tuhan berikan pada kami. Berbilagi kami bersyukur untuk belas kasihan Tuhan yang masih mengumpulkan kami dalam gereja untuk bisa berlutut bersama, berdoa dan berseputu. Bapak kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berkati persoan doa kami pada pagi hari ini. Entah kapan kami masih bisa terus berseputu bersama. Ketika ada kesempatan tersebut, kami menikmati dan kami mau mensyukurinya. Bapak untuk firman Tuhan yang akan diberitakan di atas mimbar pada pagi hari ini, kira-kira melalui orang-orang yang sudah Tuhan pernah bangkitkan dalam kejarah. Melalui doa-doa dan permohonan mereka. Melalui pengenalan mereka akan Tuhan, kami pun bisa dikuatkan pada saat ini. Kami serahkan bahkan hanya mereka yang sudah berkumpul dalam ruangan ini, tapi juga mereka-mereka yang mengikuti persoan doa ini di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan kami berdoa dimanapun kami berada. Kira-kira pada saat ini kami disatukan dalam satu firman Tuhan yang sama. Dalam satu permohonan doa-doa yang sama. Pemberkati komunitas ini. Dalam alamat Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surah kita sudah sampai dalam bagian daripada Ishak anak perjanjian tersebut. Dan kalau kita bicara mengenai Ishak, Surah biasanya kita mengenal Ishak daripada satu periode hidupnya yang sangat positif sekali yaitu ketika dia membiarkan dirinya dikorbankan oleh Bapaknya. Surah Surah mengenal bahwa kejajiannya pasal 22 ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Itu Ishak bukanlah seorang anak kecil yang tidak bisa melawan Papanya. Tidak. Ishak adalah seorang yang mungkin sudah bisa dikatakan belasan tahun. Dan tentunya Abraham dalam usia mungkin 115-120 tahun perkiraan. Surah itu yang sudah cukup lemah. Ishak bisa saja memberontak kepada ayahnya. Dia bisa dengan kekuatan dia melawan ayahnya yang sudah jauh di tua. Tapi yang unik daripada cerita pengorbanan Ishak ini adalah Ishak diam. Ishak diam. Ishak tidak melawan dan membiarkan dia diikat lalu ditaruh di atas altar dan bahkan ketika pisau itu akan menusuk tubuh dia diam. Dia tidak melakukan apa-apa. Luar biasa. Surah banyak seorang mengatakan bahwa Ishak ini adalah gambaran daripada Kristus anak Allah yang juga akan menyerahkan dirinya secara total patuh taat kepada Tuhan dan akhirnya melakukan gendak Tuhan. melakukanlah apapun yang engkau ingin lakukan atas diriku itulah ketaatan total baik daripada Ishak maupun daripada anak Allah tersebut. Surah perhatikan satu hal yang penting sekali Ishak walaupun menggambarkan Kristus Ishak bukanlah Kristus. Ishak menggambarkan anak Allah ketaatan dia menggambarkan ketaatan anak Allah tapi dia bukanlah anak Allah yang akan menggantikan sama-sama adalah anak perjanjian sama-sama dijanjikan tetapi Surah akan melihat Ishak tidak bisa menggantikan melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus anak Allah tersebut. Sehingga Ishak ada domba yang akan menggantikan dia. Perhatikan Ishak ada domba yang akan menggantikan dia tapi Kristus adalah anak Allah yang adalah domba pasca tersebut. Tidak ada orang lain tidak ada binatang lain tidak ada domba lain akan menggantikan Kristus mati dari sekayu salib. Di sini kita bisa mengerti satu hal setaat-atatnya Ishak kepada Bapaknya Ishak tetap adalah manusia berdosa yang memerlukan korban bagi diri akhirnya. Maka Allah menyediakan korban tersebut itu ada suatu makna yang sangat indah sekali. Allah menyediakan seekor domba terikat tanduknya surah itu terikat dan itu menggantikan kalau saya perhatikan ini indah sekali kita buka kejadian pasal 22 kejadian pasal 22 ayat ke-13 saya baca di ayat 11 surah tetapi berserulah malekat Tuhan dari langit kepadanya Abraham Abraham sahutnya ya Tuhan lalu dia berfirman jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah yang kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku 13 lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya ini kata ini penting domba tersebut menggantikan anaknya bukan cuma dalam arti secara literal menggantikan posisi anaknya tapi Isaac adalah seorang yang berdosa yang masih perlu dosanya itu diampuni ini bukan walaupun menggambarkan Isaac menggambarkan Kristus tapi Isaac itu bukan Kristus Isaac itu bukan Kristus Kristus nanti adalah menjadi domba pasca yang gak mungkin posisi bisa digantikan Kristus bukan cuma adalah imam besar tapi juga the great sacrifice he's not only high priest but the great sacrifice himself akan mengorbankan dirinya luar biasa saya merasa gambaran dari Alkitab apa yang dia katakan apa yang dia tulis itu bukan suatu hal yang biasa saja khususnya mengenai hal ini Isaac gak bisa menjadi korban bagi kita semua tapi saya percaya seindah-indahnya hidup daripada Isaac pada masa muda banyak orang yang mungkin mulai bisa mencelah Isaac ketika dia masih sudah mulai tua kalau bisa melihat bagaimana nanti Isaac daripada Isaac yang lebih mengasihi Esau daripada Yaakub Isaac yang mungkin menginginkan sesuatu pada akhir hidupnya sangat impulsif sekali meminta suatu hal yang daging yang lahir makanan akhirnya dia melakukan blunder blunder perhatikan ada berapa blunder yang Isaac lakukan dalam hidupnya yang pertama blunder pertama kita buka kejadian pasal yang ke-25 kejadian pasal ke-25 itu menceritakan mengenai kelahiran Esau dan Yaakub kalau kita baca daripada ayat yang ke-28 bisa lihat disana bagaimana Isaac sayang kepada Esau sebab dia suka makan daging buruan tetapi Ripka mengasihi kasih kepada Yaakub di belakang daripada suatu ayat yang sangat sederhana ini bukan belandernya cuma orang tua itu pilih kasih dan seterusnya itu bukan itu maksud ayat disini Isak ini mengasihi apa dasarnya Isak mengasihi Esau dikatakan disini sebab dia suka makan daging buruannya tapi apa dasar Ripka mengasihi Yaakub kalau Esau adalah anak sulung Yaakub adalah anak yang bungsu Esau adalah orang yang memang diharapkan anak sulung meneruskan garis keturunan daripada Isak Abraham Isak Esau adalah anak sulung yang seharusnya mendapatkan berkat sulung biasanya kita lebih mengasihi orang dulu lebih mengasihi anak sulung karena mereka meneruskan sejarah keluarga tersebut disini dikatakan Isak sayang kepada Esau sebab makanannya bukan karena Esau adalah anak sulung tapi sebab karena makanan daripada Esau sebab dia suka apa yang dilakukan oleh Esau ini sangat superficial Lalu Ripka mengasihi Yaakub apa alasannya Ripka mengasihi Yaakub mungkin mengasihi Yaakub karena kasihan karena Esau lebih dikasih oleh ayah sehingga mamanya lebih mengasihi Yaakub karena kasihan mungkin saja perhatikan tingkah laku atau tindakan daripada dua orang ini itu sangat kontroversial khususnya apa yang Isak lakukan kepada Esau karena ayat berapa ayat sebelumnya Tuhan sudah mengatakan bahwa yang kecil itu akan menjadi Tuhan daripada yang tua perhatikan ya ayat yang ke 22 saya akan bacakan kejadian 25 22 tapi anak-anaknya bertolak-kolakan di dalam rahimnya dan ia berkata jika demikian halnya mengapa aku hidup dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan firman Tuhan kepadanya dua bangsa ada dalam kandunganmu dua suku bangsa akan berpencah daripada rahimu suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda ini memang dikatakan kepada kepada Ripka tapi saya percaya Isak pasti akan mengetahui hal ini yang menarik suara setelah Tuhan memberitahu mengenai hal ini Isak tetap lebih mengasih Esau daripada Yaakub tidak tahukah dia apa rencana daripada kalimat ini berkaitan dengan sejarah rencana keselamatan sejarah keselamatan daripada Tuhan tidak sadarkah dia bahwa Tuhan sudah memilih Esau dan Tuhan sudah memilih Yaakub dan bukan Esau kita harus perhatikan dalam rumah pasal yang ke-9 ke-13 itu sangat jelas sekali kita buka rumah kita buka kitab rumah rumah pasal yang ke-9 rumah pasal yang ke-9 ini menceritakan mengenai apa yang terjadi eh ke-12 dikatakan kepada Ripka anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda lalu ada suatu penjelasan seperti itu tertulis aku mengasihi Yaakub tetapi membenci Esau memang pada saat itu tidak dikatakan kepada Ripka bahwa maksud daripada anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda itu maksudnya Tuhan sudah mengasihi Yaakub dan membenci Esau bisa percaya itu bisa dimengerti walaupun tidak tertulis secara eksplisit tapi baik Isak maupun Yaakub suara baik Esau baik Isak maupun Ripka itu mengerti mengenai makna daripada signifikansi daripada perkataan Tuhan ini dan menarik dalam hidup daripada Isak Isak tetap memilih Esau Isak memilih Esau Isak mengasihi Esau tapi Ripka mengasihi Yaakub apakah mungkin Ripka lebih mengerti janji Tuhan saya tidak tahu kita Alkitab tidak membicarakan hal ini tapi Alkitab mengatakan disini Ripka mengasihi Yaakub itu blunder pertama yang dilakukan oleh Isak dalam hidup dia walaupun sudah mengatakan bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda dia tetap mengasihi yang tua dengan satu alasan mungkin sangat duniawi sekali yaitu karena dia menyukai makanan yang dibuatnya soal kita lihat blunder yang kedua perhatikan dalam blunder yang kedua dalam kejadian pasal yang ke-27 ayat yang pertama ketika Isak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi dipanggilnya lah Esau anak sulungnya dan berkata kepadanya anakku Saud Esau ya Bapak berkatalah Isak lihat aku sudah tua aku tidak tahu bila hari kematianku maka sekarang ambillah senjatamu tabung panah dan busumu pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemarik sudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati surah ini adalah kalau diperkirakan setelah perikub ini Esau itu akan meninggalkan tanah kanaan dan pergi ke haran maaf Yaakub Yaakub diperkirakan saat itu umurnya 77 tahun ketika dia meninggalkan tanah kanaan dan pergi ke haran kaya kira umurnya 77 tahun dan Isak melahirkan Esau dan Yaakub ketika dia berumur 60 tahun jadi surah ini adalah kaya kira Isak berumur 137 tahun sudah sangat tua sekali matanya sudah kabur tapi belum mau mati surah Isak akan mencapai umur 180 tahun sebelum dia akhirnya meninggal masih ada sekitar 43 tahun setelah perikub ini Isak akan hidup sampai umur 180 tahun maka disini sana kan ada suatu urgency dia merasakan sementara dia akan mati sementara dia akan mati sekarang berburu lah pergi lah berburu dan saya akan memberkati engkau setelah engkau memberikan pada aku makanan yang kusukai itu sekali lagi makanan bicara mengenai makanan dan urgency saat dia akan mati itu sebenarnya tidak terjadi dan dia akan hidup terus 43 tahun berikutnya maka surah ini suatu tindakan yang mungkin dia lakukan berdasarkan impulse apa itu impulse impulse adalah suatu tindakan yang kita lakukan itu terburu-buru tanpa memikirkan suatu konsekuensi yang lebih lanjut lagi bahkan tanpa memikirkan mengenai rencana Tuhan dalam hidup kita tapi kita mau melakukan sesuatu karena kita mau hanya karena kita mau secara kedagingan kita menginginkan hal tersebut itu impulsive karena penulis Ibrani akan memberikan suatu peringatan kepada kita semua kepada jemaatnya mengatakan jangan engkau seperti Esau peringatan jangan seperti Esau itu luar biasa sekali jangan seperti Esau yang akhirnya karena suatu hal yang impulsive itu dikatakan itu lust bahkan sexual immorality itu disamakan oleh penulis Ibrani itu karena suatu hal yang sangat impulsive semacam demikian dia akhirnya menjual hak sulungnya untuk hanya satu mangkuk makanan karena sangat lapar tidak bisa impulsive tidak pernah bisa memikirkan jangka panjang khususnya tidak bisa memikirkan apa rencana Tuhan dalam hidup dia dan harus semua kebutuhannya harus dipenuhi pada saat itu itu impulsive janganlah kita menjadi seorang seperti demikian ini Belander yang Esau lakukan dan bukan hanya itu saja Surah Belander ini Esau lakukan dan biasanya custom kalau orang sudah tua itu akan memanggil orang-orang lainnya khususnya laki-laki dalam keluarga itu diberkati satu persatu tapi yang dipanggil hanya satu orang Esau dia tidak memanggil Yaakub walaupun Yaakub juga seharusnya berhak mendapatkan doa berkat tersebut kalau memang Esau maaf kalau memang Isak sudah merasa dirinya akan meninggal terusnya dia memanggil kedua anaknya paling tidak kedua anaknya untuk sama-sama diberkati tapi dia hanya memanggil satu orang itu Esau untuk diberkati satu blender yang luar biasa besar tidak seharusnya Isak melakukan hal tersebut bagi pula kalau saya perhatikan blender lain yang Esau lakukan di sini maaf Isak lakukan karena dia sudah seakanlahkan tidak memiliki ketajaman spiritual memang matanya sudah kabur tapi bagaimana mungkin seorang yang sudah hidup demikian lama dengan anaknya sampai 77 tahun sudah lama sekali pasti tidak bisa membedakan suara atau tidak bisa membedakan itu masih bisa ditipu oleh Yaakub Isak katakan memang ada perbedaan tapi akhirnya dia punya suatu spiritual blindness dan ada ketajaman spiritual di sana sehingga dia tidak bisa membedakan lagi antara Esau dan Esau dan Yaakub ini sangat gampang ditipu sangat gampang ditipu btw kalau bicara mengenai penipuan pada saat ini luar biasa Yaakub yang menipu papanya itu adalah seorang kakek-kakek ini kakek-kakek nipu kakek-kakek suara waktu Yaakub yang sudah sangat tua 77 tahun juga menipu papanya berusia 137 tahun kakek-kakek nipu kakek-kakek dan Isak masih bisa ditipu ada suatu spiritual blindness di sini bukan cuma mata yang tidak bisa jelas melihat tapi hati spiritual juga tidak bisa membedakan lagi sebab hidup akhir pada Isak itu tidak terlalu baik suara tapi bukan berarti Tuhan tidak memberkati hidup dia sekali lagi hidup Isak pada akhir hidup dia itu tidak terlalu baik bukan berarti bahwa Tuhan tidak memberkati Isak Tuhan tetap memberkati dia kita bisa melihat bagaimana dalam kejadian pasal yang ke-26 by the way Tuhan yang sangat menarik Isak itu tidak terlalu dikenal yang dikenal itu papanya dan anaknya papanya Abraham itu sangat dikenal anaknya Yaakub sangat dikenal Genesis kejadian itu meluangkan cukup banyak pasal untuk Abraham banyak pasal untuk Yaakub banyak pasal untuk cucunya Isak yaitu Yusuf tapi sangat sedikit sebenarnya porsi yang diluangkan untuk Isak tapi kalau saya perhatikan dalam kejadian pasal yang ke-26 ini Leperikub juga hidup daripada Isak ketika dia harus mengalami suatu kelaparan coba kita bahkan menarik sekali Isak tetap ada keindahan dalam hidup dia dalam mengikuti Tuhan memang ada belander-belander yang terjadi dalam hidup dia khususnya ketika dia sudah tua tapi bisa menarik bagaimana Isak adalah orang yang tetap menghidupi iman Isak maaf Genesis kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama maka timbulah kelaparan di negeri itu ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham maksudnya adalah ini adalah suatu kelaparan yang juga terjadi pada zamannya Abraham jadi kelaparan yang sangat besar sekali yang terjadi dalam kejadian pasal 12 ayat 10 dikatakan ketika Abraham sudah tiba dalam tanah kanan tersebut terjadi suatu kelaparan sehingga Abraham harus berpikir kemana dia harus pergi demikian juga dengan Isak dia harus pergi kemana Isak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin Abraham juga pernah pergi bertemu dengan Abimelek ke daerah tersebut dalam kejadian pasal yang ke-20 sudah bedanya dengan Abraham ketika dia turun ke Mesir saudara itu bukanlah seperintah Tuhan tidak ada berkat Tuhan di sana Abraham menjadi kutub di sana tapi di sini Tuhan mengizinkan dan bahkan mengatakan Tuhan menampakkan diri ayat kedua kepada Isak berfirman janganlah pergi tidak boleh pergi ke Mesir diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu tinggallah di negeri ini sebagai orang asing maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau serta kepadamu dan kepada keturunan muka kuberikan seluruh negeri ini Isak tidak keluar daripada tanah perjanjian dia ada dalam negeri orang asing negeri daripada khususnya orang Filistin tapi dia tidak keluar daripada tanah perjanjian Tuhan menjajikan kembali tanah perjanjian kamu tidak boleh seperti Abraham jangan pergi meninggalkan tanah perjanjian jangan pergi ke Mesir tinggal dalam negeri ini jadilah orang asing itulah panggilan daripada Isak maka Tuhan memberkati memberikan berkat Abraham itu kepada Isak perhatikan disini aku akan memberkati engkau sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrakan kepada Abraham ayamu aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat memberikan berkat Abraham kepada Isak soal ayat ketujuh menarik sekali walaupun Isak sudah mendapatkan konformasi semacam demikian tapi akhirnya Isak tetap melakukan suatu blunder yang lainnya yaitu dosa dosa yang dilakukan oleh Isak dan dosa yang mirip dilakukan oleh Abraham kalau kita perhatikan ayat ketujuh dengan orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya demikian elok ripka berkatalah ia dia saudaraku sebab dia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat karena ripka sebab elok parasnya dosa Abraham dilakukan kembali oleh Isak dosa Abraham dengan kalimat yang sangat mirip sekali karena Abraham khawatir sahara yang demikian elok itu akan diambil dan dia dibunuh karena dia adalah suami daripada sahara sekarang dilakukan juga oleh Isak dia melihat ripka demikian elok dan dia mengatakan bahwa ripka adalah saudaranya dua-dua gak berdosa dua-dua gak berbohong dalam hal ini karena memang sahara adalah saudara daripada Abraham demikian juga ripka adalah saudara yang masih ada hubungan saudara dengan Isak gak ada bohong tapi intention to lie disini jadi suatu problem karena dalam kebohongan mereka ini di belakangnya adalah ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan yang sudah memimpin mereka khususnya kepada Isak Tuhan bahkan sudah mengatakan dan memberikan janji ya tinggal tetap disini mengalami kelaparan tetap dalam negeri ini aku akan memberkati Tuhan memberikan janji tapi Isak ada kelemahan melakukan blunder dalam hidup dia dalam dia akhirnya tidak benar-benar percaya kepada janji tersebut dia berbohong itu nanti terjadi saya akan baca semua tapi yang menarik adalah ya nanti baik Abraham maupun Isak pernah bertemu dengan Abi Melek dan dalam kejadian pasal 20 Abraham juga membohongi Abi Melek mengenai Sarah isinya Abi Melek ketipu dua kali mengenai pasangan orang lain bisa melihat bagaimana Abi Melek itu mungkin merasakan menginginkan orang lain sehingga dia akhirnya ketipu dua kali dalam hal ini saya tidak banyak bicara mengenai hal itu tapi apa yang terjadi kalau kita bandingkan kejadian pasal yang ke-13 di masa 13 setelah Abraham kembali daripada tanah Mesir di ayat yang ke-2 dikatakan sana ada pun Abraham sangat kaya itu ditekankan setelah Abraham kembali dari tanah Mesir perhatikan dalam kejadian pasal 26 berkaren dengan Isak maka menaburlah Isak di tanah itu 26 ayat ke-12 maka menaburlah Isak di tanah itu dan dalam tahun itu juga yang mendapatkan hasil 100 kali lipat supaya diberkati oleh Tuhan ayat ke-13 dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya saya bisa melihat bagaimana Tuhan sangat memberkati Isak ya sama seperti Tuhan memberkati Abraham dalam kelemahannya tetap Tuhan memberkati Abraham dalam apa yang terjadi hidup daripada Isak kelemahan daripada Isak Tuhan tetap memberkati Isak ayat 13 itu sangat telling sekali karena disana mengatakan bagaimana Isak itu sangat diberkati oleh Tuhan maka orang itu menjadi sangat kaya menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya itu kata kaya diulangi berkali surah Abimelech melihat bagaimana Isak itu diberkati oleh Tuhan dan Abimelech itu sebenarnya ketakutan kepada Isak ayat 15 surah bisa melihat maaf ayat yang ke 16 Abimelech berkata kepada Isak pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami Abimelech mengakui hal tersebut pergi jangan ada di tengah-tengah kami jangan ada dalam negara Filistin ini pergilah karena engkau jauh lebih berkuasa daripada kami dan kalau surah nanti perhatikan dalam ayat yang ke-26 Abimelech nanti datang bersama dengan Biko kepala pasukannya lalu dia akan mencoba membuat perjanjian bersama dengan Isak untuk tidak saling menyerang suatu persekutuan disini Abimelech menyadari bagaimana Tuhan memberkati Isak dia mengakui Tuhannya alanya Isak memberkati Isak luar biasa surah apa yang saya katakan disini Isak ada baiknya walaupun dalam kelemahan dia dia adalah seorang yang menghidupi janji di hadapan Tuhan terus perhatikan dalam ayat yang ke-15 kejadiannya pasal 26 ayat ke-15 itu semua sumur yang digali dalam zamannya Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah terus sumur adalah suatu yang penting ketika mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain bisa mendapatkan air adalah suatu yang sangat penting bagi seluruh keluarga mereka tapi yang dilakukan karena karena si Isak ini sudah semakin lama semakin kuat semua sumur-sumur yang pernah digali oleh ayahnya tersebut itu ditimbun ditutup dan ditimbun kembali supaya apa? supaya mereka tidak bisa atau dipersulit lah hidup mereka di tanah tersebut tapi yang dilakukan oleh Isak surah ayat yang ke-18 kemudian Isak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya Isak mengikuti jejak Abraham Isak tahu bagaimana Tuhan sudah memberkati Abraham dia tidak mencari berkat-berkat baru atau mengusahakan suatu hal yang baru dalam hidup dia tidak dia mengetahui bagaimana Tuhan sudah memberkati Abraham dia mencari sumur-sumur yang sudah ditutupi tersebut yang pernah digali oleh ayat dia gali kembali bahkan yang menarik sekali dia memberikan nama sumur itu sesuai dengan nama yang diberikan Abraham menarik dia bukan mencari berkat baru dia bukan mengusahakan suatu hal yang baru dia akan mengatakan bahwa dia bisa ada di negeri itu karena jasa dia dia tahu Tuhan memberkati Abraham dan dia mencari berkat Tuhan tersebut dalam tanah perjanjian itu yang menarik sekali suara sumur itu demikian penting dikasih nama sumurnya dan Ishak menamai sumur itu sesuai dengan nama yang diberikan oleh ayahnya dia setia oke soalnya sekarang akan kembali dan memperhatikan soalnya mengenai doa daripada Ishak doa daripada Ishak sekali lagi ada dua doa dalam kejadian pasal yang ke-27 ini terus perhatikan coba kita baca sekali lagi soalnya saya akan saya akan bacakan doa Ishak kepada Yaakub dan doa Ishak kepada Esau dan suara coba bandingkan ya doa Ishak kepada Yaakub kejadian pasal 27 ayat 27 ayat 29 doa Ishak kepada Ishak kepada Esau itu 27 ayat 39 40 suara saya bacakan sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak ibumu akan sujud kepadamu siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia perhatikan bagi Ishak ini adalah doa Esau akhirnya Yaakub yang menerima tapi Ishak pada saat itu masih belum tahu ia masih didipu dan Ishak mengenal ini sebagai doa yang diberikan kepada Esau sekarang ketika akhirnya Eshak baru benar-benar tahu Esau tidak mendapatkan berkat tersebut dan Esau meminta berteriak kepada Ishak mengenai berkat yang masih bisa didapatkan daripada Ishak lalu surah bisa melihat ayat 39 ayat 40 Ishak ayahnya menjawab dia sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba ahdikmu tapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh maka engkau akan melemparkan kuk itu dari pengikutmu perhatikan mari kita perhatikan doa Ishak kepada Yaakub doa Ishak kepada Yaakub disetujukan seharusnya kepada Esau bahkan Ishak masih melawan firman Tuhan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia ini seandakan dia masih menginginkan suatu hal yang lain bagi Esau sebab kita bayangkan seolah-olah lihat ya ayat ke-29 bangsa-bangsa akan takluk kepadamu suku-suku bangsa akan sujud kepadamu jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu anak-anak ibumu akan sujud kepadamu padahal Tuhan sudah berkata dalam kejadian pasal 25 ayat 23 bahwa anak yang tua itu akan menjadi hamba anak yang muda pihe doa daripada Ishak kepada Esau justru adalah jadilah Tuhan atas semua saudara-saudaramu luar biasa keinginan Ishak untuk memberkati Esau bahkan setelah sudah tahu demikian lama 77 tahun dia mengerti mengenai janji Tuhan apa yang Tuhan katakan berkenan dengan Esau dia masih mengharapkan yang lain pada saat itu luar biasa hidup kita kalau kita sudah tahu apa firman Tuhan apa yang Tuhan katakan pada kita melalui firman Tuhan seperti kita menghendaki suatu hal yang lain yang bukan di firman oleh Tuhan yang tidak dijanjikan oleh firman Tuhan kita dengan sengaja dalam doa kita melawan Tuhan itu suatu hal yang sangat fatal sekali doa yang dipakai untuk kita untuk menginginkan meminta sesuatu yang berlainan dengan apa yang Tuhan janjikan kepada kita doa menjadi suatu ambisi diri kita doa menjadi suatu hal yang dimana kita menginginkan sesuatu terjadi di luar dari rencana Tuhan itu menjadi suatu kesombongan spiritual doa yang sangat luar biasa fatalnya disini Ishak menginginkan sesuatu walaupun itu tidak pernah dijanjikan akan terjadi pada Esau bahkan waktu itu dijanjikan Tuhan sudah mengatakan bahwa Esau akan menjadi hamba daripada Yaakub tapi doa daripada Ishak justru merubah semua hal ini dia menginginkan Esau menjadi Tuhan atas semua saudara-saudaranya itu suatu yang mengarik sekali tapi suara Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan mengabaikan doa daripada Ishak ini Tuhan juga mengabungkan perhatikan suara ayat yang ke-29 anak-anak ibumu akan sujud kepadamu doa Ishak penyarapan Ishak untuk Esau dan ini benar-benar terjadi kalau kita buka suara anak-anak ibumu itu bisa dikatakan bukan cuma anak daripada ibumu tapi juga anak-anak keturunannya semua kalau kita perhatikan dalam kejadian pasal 33 kejadian pasal 33 ya saya baca 1, 2, 3 Yaakub pun melayangkan pandangannya lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Leah dan sebagian kepada Rahel kepada kedua budak perempuan itu dia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka Leah beserta anak-anak yang di belakang mereka lalu Rahel berserta Yusuf di belakang sekali dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu jadi ini akhirnya benar-benar doa yang ditujukan kepada Esau terjadi dalam hidup Esau benar anak ibunya itu akan sujud menyembah Esau terjadi Tuhan mengabulkan hal ini bahkan saya perhatikan dalam ayat yang ke-6 ayat ke-7 sudah itu menekatlah budak-budak di pasal 33 pasal 33 ayat ke-7 sesudah itu menekatlah budak-budak perempuan itu berserta anak-anaknya lalu mereka sujud menekat juga lah berserta anak-anaknya dan mereka pun sujud kepada Esau luar biasa sekali ternyata dalam kelemahan daripada Isak Tuhan tetap mengabulkan permohonan Isak untuk Esau dalam hal ini sujud menyembah semua anak-anak ibumu tersebut kepada engkau soal juga kita bandingkan sekarang perhatikan doa daripada by the way soal sekali lagi soal ayat ke-30 setelah Isak selesai memberkati Esun es ya sangat segera sekali pada saat itu Isak selesai memberkati Yaakob baru saja Yaakob keluar meninggalkan Isak lalu Esau sudah pulang dan ini suatu timing yang luar biasa sekali di dalam rencana Tuhan tidak ada suatu pun rencana Tuhan yang tidak akan terjadi in this time semua terjadi sedemikian lupa sehingga sempurna pegenapan dalam waktu yang sangat tepat sekali timing yang demikian sangat akurat sekali setelah Isak selesai memberkati Yaakob baru Esau datang not in the middle but exactly at the end Yaakob baru datang dan Esau akan berteriak kepada Yaakob Esau perhatikan Esau akan berteriak ayat yang ke 33 Esau ayat 33 lalu ini by the way ini 33 mengatakan Isak itu sangat terkejut bukan dalam bahasa Inggrisnya yaitu tremble gemetar very violently demikian kerasnya tremble terkejut karena dia sudah salah memberikan berkat ini dia akan sangat terkejut lalu siapa tadi yang kuberkati soalnya bisa dalam ayat 34 Esau itu berteriak dengan pedinya kepedian hatinya berkatilah aku ini juga ya Bapak lalu jawab Bapaknya ayahnya 35 adikmu telah datang dengan tipu daya merampas berkat tersebut lalu kalau perhatikan dalam ayat yang ke 38 Esau tetap menangis Esau menangis dan meminta supaya dia juga diberkati luar biasa sekali dan kalau perhatikan dalam ayat yang 39-40 surah bandingkan sama-sama bicara mengenai tanah-tanah yang gemuk mengenai embun daripada langit tapi berkat yang Tuhan Ishak berikan kepada Esau ini seperti kutub berkat yang Ishak berikan menjadi seperti kutub bukan kau akan mendapatkan dekat segala hal yang kau dapatkan dalam hidupmu tapi semua ini akan jauh daripadamu engkau akan tempat kediamu akan jauh daripada tanah-tanah gemuk di bumi jauh daripada embun dari langit di atas suatu hal yang demikian memilukan suatu hal yang demikian memilukan kalau saya perhatikan berikutnya itu saya akan melihat bagaimana hidup daripada Ishak demal Esau itu akan-akan di di identifikasi dengan pedang pedang itu akan sangat dekat sekali engkau akan hidup daripada pedangmu dan dikatakan kau akan menjadi hamba dan surah akan melihat bagaimana hidup daripada Edom keturunan daripada Esau itu memang seringkali sangat militan sekali jadi seorang yang akhirnya melawan bangsa-bangsa bahkan melawan daripada orang Israel itu sendiri Edom melawan orang berperang dengan orang Israel dalam dua dalam dua raja-raja dalam hidup dalam hidup daripada David Raja Daud nanti Edom itu menjadi suatu subjek daripada wilayah Israel benar-benar menjadi hamba daripada adiknya tersebut Edom Edom tapi kalau saya perhatikan dalam dua raja-raja pasal yang ke-8 itu Edom mendapatkan kemerdekaan dia berhasil melakukan independence daripada Israel dalam Obaja setelah Yerusalem jatuh setelah Judea jatuh itu Edom itu mencoba revenge balas dendam kepada saudaranya kepada Israel saya perhatikan satu hal yang unik apa yang membuat doa daripada Ishak ini besar bagi saya doa Ishak yang kedua lebih besar daripada doa Ishak yang pertama doa Ishak yang pertama kepada Yaakub itu memang lebih indah memberikan berkat kepada Yaakub tapi doa Ishak kepada Esau itu lebih indah karena banyak hal-hal yang indah terjadi dalam doa ini apa yang membuat doa ini besar maka hal yang pertama yang sudah bisa melihat doa ini besar karena Ishak dalam hal ini Ishak sadar satu hal bahwa bukan karena usaha dia maka dia adalah orang yang bisa memberkati Esau atau Yaakub Ishak sadar dalam kesalahan dia Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan rencanakan Ishak percaya kepada firman Tuhan dia disadarkan saat ini bahwa firman Tuhan harus terjadi perhatikan Surah Ishak tidak membuat doa yang lain untuk Esau Ishak tidak mengatakan bahwa oke tidak apa-apa saya anulir doa sebelumnya saya akan memberikan doa yang baru banyak daripada kita yang tidak benar-benar percaya kepada doa kita ketika kita berdoa tapi Ishak tidak demikian Ishak percaya dia sudah memberikan doa kepada Yaakub maka doa itu adalah doa yang hal yang akan terjadi dalam diri Yaakub dia katakan pada Esau apalagi yang bisa kuberikan kepadamu Esau berteriak masa cuma ada satu berkat maka sekarang Ishak mendoakan Esau itu menunjukkan satu hal yang pasti doanya demikian berbeda dengan doa sebelumnya karena dia percaya pada apa yang sudah dia doakan karena seringkali dalam hidup kita kita tidak benar-benar percaya dengan apa yang kita doakan kita ketika kita sudah berdoa sesuatu kita merasakan oke doa itu bisa kita gantikan dengan doa yang lainnya suara seperti Sakarya Sakarya tidak benar-benar percaya kepada apa yang dia doakan Sakarya Papa Ayah daripada Yohannes Pembaktis dia tidak benar-benar percaya dengan apa yang dia doakan dia meminta anak tapi yang dia doakan dia dapatkan dia malekat tampil depan dia dan mengatakan bahwa pada tahun ini tahun depan engkau akan mendapatkan anakmu tersebut dia tidak benar-benar percaya kepada apa yang dia dia masih doubtful dengan apa yang dia doakan tersebut maka disini soal berbeda sekali dengan doa daripada Ishak ini dia tahu apa yang dia doakan itu sudah akan terjadi dia percaya kepada kuasa doa Ishak percaya perhatikan yang kedua Ishak juga percaya akan firman Tuhan yang harus digenapi dia harus digenapi maka dia tidak mendoakan doa yang lain dia memberikan doa dia tidak mendoakan doa berkat yang lain untuk Esau dia mendoakan dalam ayat yang ke-40 coba kita baca disini engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adik dia akhirnya percaya dia baru disadarkan bahwa memang pada akhirnya firman Tuhan harus terjadi dalam hidup kita dia baru disadarkan bahwa memang Tuhan sudah berkata bahwa yang tua akan menjadi hamba daripada yang muda dia baru sadar itu pasti akan terjadi maka dia sekarang disini mendoakan firman Tuhan yang membuat doa ini besar adalah dalam doa yang kedua ini adalah Ishak akhirnya mendoakan firman Tuhan dan disini disatakan disini engkau akan menjadi hamba adik dia sekarang percaya firman Tuhan yang ketiga doa Ishak doa yang besar dalam doa Ishak disini Ishak memberikan suatu pengharapan bagi Esau walaupun ada orang yang banyak mengatakan ini adalah suatu kutukan memang sepertinya kutukan itu seakan-akan Esau diusir keluar seperti kain diusir daripada tanahnya Tuhan daripada miliknya Tuhan diusir daripada hadapan Tuhan sekarang demikian juga Esau akan diusir berkat daripada Tuhan tanah kediamu akan jauh daripada tanah-tanah gemuk di bumi jauh daripada embun daripada langit di surga tapi suara itu bukan cuma kutukan di akhir dalam suatu pengharapan untuk Esau dan keturunannya engkau terjadi kelak apabila engkau berusaha sumbu-sumbu maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu masih ada berkat Tuhan yang Isak berikan bagi Esau dan keturunannya dalam doa-doa kita adakah doa-doa kita mengandung berkat bahkan bagi musuhnya Tuhan dalam doa-doa kita kita mengharapkan ya Tuhan tetap memberikan common grace kepada mereka adakah dalam doa-doa kita masih ada kita menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka Esau di sini mengerti bahwa walaupun Malfisak mengerti walaupun Esau bukanlah orang atau anak dijanjikan tersebut Esau tetap adalah keturunan daripada Abraham yang tetap akan menerima berkat daripada Abraham gak mungkin akhirnya ini satu hal yang akan terus membuang Esau keturunannya di hadapan Tuhan ada suatu pengharapan suatu restorasi di sini yang terakhir yang membuat doa daripada Isak ini besar adalah doa ini kembali disempurnakan oleh Tuhan doa kita agung bukan karena doa kita isinya kata-kata yang besar enggak doa kita menjadi besar karena Tuhan itu bekerja dalam doa kita lebih daripada apa yang kita pikirkan mungkin terjadi itu keindahan doa daripada anak Tuhan itu keindahan doa daripada anak Tuhan soalnya perhatikan di sini apa yang Isak ingin berikan kepada Esau enggak mungkin bisa akhirnya melawan ketolakan Tuhan atas Yaakub dan Esau Isak menginginkan sesuatu yang baik dia memberkati Esau tapi di dalam rencana Tuhan yang akan membawa berkat yang mendapatkan berkat itu pasti adalah Yaakub bukan Esau maka tanpa sepengetahuan daripada Isak Tuhan menukarkan posisi daripada dua orang ini Tuhan menukarkan yaitu Esau dengan Yaakub dan Yaakub dengan Esau sehingga benar-benar akhirnya mendapatkan berkat doa daripada Isak adalah Yaakub dan bukan Esau soal luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup kita tanpa pengertian kita mungkin kita bisa saja salah berdoa dalam kelemahan kita kita mendorong sesuatu yang mungkin kita salah mengerti kehendak Tuhan tapi dalam rencana Tuhan itu tidak mungkin terjadi kesalahan tersebut Tuhan akan menggunakan situasi dan itu akan merubah situasi demikian lupa sehingga doa kita pun karena kita digerakkan doa kita oleh Tuhan akan mencapai kehendak Tuhan tidak mungkin akhirnya Tuhan itu gagal dalam mencapai rencananya karena suatu hal yang sangat luar biasa sekali bagi saya suatu doa daripada yang kedua doa Isak untuk Esau itu bagi saya lebih indah lebih besar daripada doa daripada Isak untuk Yaakub karena doa Isak untuk Esau itu mengalami suatu pertobatan di dalamnya dia benar-benar mengerti saat ini rencana daripada Tuhan mau gak mau Esau Yaakub harus diberkati so perhatikan nanti dalam kejadian bahasa yang ke-28 dalam kejadian bahasa yang ke-28 sebelum akhirnya Yaakub meninggalkan tanah perjanjian tersebut Isak akan sekali lagi memberikan berkat kepada Yaakub dia sadar inilah memang dia gak bisa merubah rencana Tuhan dia sadar Yaakub lah yang akan meneruskan janji Abraham tersebut jadi dia menginginkan janji Abraham itu bisa diberikan kepada Esau tapi sekarang dia sadar itu adalah untuk Yaakub dan dia gak mungkin bisa menggagakan rencana Tuhan kau harus perhatikan dalam kejadian bahasa 28 ayat yang ke-2 saya bacakan bersiaplah pergilah ke padam aram ke rumah betual ayah ibumu dan ambillah dari situ seorang istri dan anak-anak dari anak-anak lahban saudara ibumu ke-3 moga-moga Allah yang maha kuasa memberkati engkau membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa 4 moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham kepadamu serta kepada keturunanmu sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham walaupun Yaakub pergi keluar dari negeri itu harus lari tapi Isak mengatakan engkau akan memiliki negeri ini janji Abraham diberikan sekarang kepada Yaakub engkau pasti akan memiliki negeri ini ya sadar Yaakub lakukan esor yang akan meneruskan janji Abraham luar biasa sekali dalam doa yang sangat singkat antara doa yang pertama dan doa yang kedua ini jadi perubahan yang sangat besar dari diri daripada Isak satu pertobatan yang bisa mengenal firman Tuhan yang bisa mengenal rencana Tuhan dan janji Tuhan dan ini dengar dia mau dia harus mengakui Tuhan besar dan Tuhan pasti bisa melakukan sekali yang dia inginkan dalam hidup dia demikian juga dengan hidup kita pada akhirnya marilah kita jangan mendoakan keinginan kita kita jangan berdoa menginginkan sesuatu hal yang tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan jadi marilah kita dan doa kita sadar bahwa Tuhan akan mencapai seluruh kehendak dia dalam kelemahan kita Tuhan akan menyempurnakan seluruh doa kita dan tidak mungkin rencana Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita mari kita menyerahkan diri kita sebagai satu komunitas kepada tangan Tuhan dan belas kasih mari kita berdoa Bapak dalam surga kami bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang lebih besar daripada apa yang bisa kami bayangkan Tuhan yang lebih besar daripada hidup kami daripada diri kami sendiri sehingga kami bukanlah Tuhan atas hidup kami Tuhan ampunilah dosa-dosa kami ketika seringkali dalam doa-doa kami kami menginginkan kami mau melayani diri kami lebih daripada kami menundukkan diri dihadapan Tuhan dan melayani takba Tuhan bagaimana Tuhan menunjukkan dalam hidup daripada orang-orang yang telah Tuhan pakai sebelum kami nah mungkin rencana Tuhan itu bisa digagalkan nah mungkin pengharapan kami itu bisa mengganggalkan rencana Tuhan oleh karena itu ya Tuhan pakailah kami jadikanlah kami umat Tuhan yang menyadari hal ini dan menundukkan hidup kami hidup keluarga kami dalam takta Tuhan dan kami mengatakan jadilah kehendakmu atas hidup kami kami menyerahkan komunitas ini baik yang hadir maupun yang tidak hadir dimanapun mereka berada ya Tuhan Tuhan bekerja melalui kami semua kami serahkan kekhawatiran kami kami serahkan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin